Jadi orang-orang Yahudi itu mencelah Rasulullah Orang-orang Yahudi itu mengolok-ngolok Rasulullah Karena Rasulullah istrinya banyak Kemudian turun ayat ini Ternyata Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Isa Itu istrinya juga banyak Dan diantara hikmah para Nabi dan para Rasul istrinya banyak Empat hikmah tadi Hikmah takliminya Istri sebagai kader pengajaran Menyebarnya syariat Islam terhadap para sohabiah saat itu Kedua hikmah tasri'iyah Untuk mencontoh bahwa syariat seperti itu diperbolehkan Ketiga hikmah ijikdimahiyah Hukum sosial Satu contoh Umu Salamah Itu punya suami yang namanya Abu Salamah Abu Tolga orang menyebutnya Nama aslinya Abdullah Itu mati gara-gara Mbilani Rasulullah Anak-anak mereka Mati gara-gara Mbilani Rasulullah Dan diantara sebagian istri Rasulullah Itu adalah suaminya Adalah janda-janda perang Uhud Dan janda-janda perang yang lain Sehingga secara sosial Bu Juni Mati Mbilani Kanjeng Nabi Anak-anak mati Mbilani Kanjeng Nabi Sedangkan keluarga mereka masih kafir Memusuhi mereka semua secara sosial Maka Rasulullah punya tanggung jawab Mijenengih hikmah Ijikdimahiyah Kudu dirawat Karu Kanjeng Nabi Caranya merawat halal Dinikah Menjadi kembanggaan Mereka akhirnya menjadi Ummahadul Mu'minin Ibunya para orang mu'min Yang dengan menjadi Ummahadul Mu'minin Mereka haram untuk dinikah Setelah dinikah oleh Rasulullah Dan kalau kita belajar lagi Sembilan istri Rasulullah itu Punya khususiyah Keistimewaan yang berbeda-beda Ada yang sangat cerdas Seperti Syedah Aisyah Ada sangat welas asih Dengan orang-orang fakir miskin Sehingga menjadi Ummul Masakin Seperti Ummu Habibah Ada orang yang ahli strategi politik Strategi kenegaraan Seperti Ummu Sofiah Ya Makanya ada Kiyai Sama gurunya disuruh nikah Nikah Ulang Berjuang Belum apaan Ditimbali Kok belum apaan-apaan Nggak pak yai Nopo-nopo serba kerepotan Nikah mana Nikah mana Nggak nikah mana Rezekimu tambah Nikah mana Lah ya orang nikah Buju si jiro Kengelang kok nikah Tapi demi samitnawa Atau nakaruguru Nikah mana Tambah sulit Uang ngisi iji kesulitan Nggak nikah Makanya tambah sulit Bareng ditimbali Malik Peripun Ini tambah Kengelang Ditambah ruwet Santri Tambah hangel Ini ma'isyah Kulung Ketandapan Minginannya setunggal Gengoten Saling kali Gengoten Oh berarti kurang si jicung Tambah Mana Karena Sampai hari ini Sampai hari ini Seribu santri Beasiswa total Setiap tahun Ingin Tinggal yang Orang aku Rangarang ngongkon Soalnya Kelasnya beda Aku ngongkon Sampai Bola kau ini Loro Tenan Sampai Kian ini Orang aku Kian ini Orang hebat Hikmah Paklimia Hikmah Pasir Hikmah Ijik Timah Dan Hikmah Sia Sia Hikmah Secara Polik Makanya Tolong Konjok-konjok Jamaah Nek Kepingin Poligami Monggo Tapi Kudu Diskusikan Aku Disin Benti Kaji Ulang Dibedah Ini Poligamimu Atas Dasar Opo Opo Perkoro Bujumu Kurang Bangir Golek Sing Bangir Bujumu Kurang Sugih Golek Seng Sugih Atau Memang Ada Unsur Unsur Nilai Dak Wah Disitu Nggak Apa-apa Kita Sepakati Bersama Nanti Umbam Mewani Tidak Ewoh No Yurah Popo Ngaku Kiro Kiro Yurang Ngar Ewoh Sak Lawase Kan Lu Nge Woh To Ebon Wah Ini Ngopo Kusin Atul Abror Kok Ewoh To Ebon Wah Mesti Cak Winn Langsung Nyumbang Cak Wani Loh Tapi Kudu Ada Nilai Dak Wah Ada Nilai Yang Diperjuangkan Demi Kemaslah Agama Ini Orang Kemaslah Kata Nafsumu Tapi Kemaslah Agama Ini Aku Rawani Cak Hari Rawani Rawani Aku Kudu Dukungan Sidik Terus Masing Papa Dilalek Pelajarannya Pokoknya Kui Sunnah Adawah Kui Diling 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 Bismillah Irrahman Irrahim Jadi Kancing Nabi Poligami Setelah Usianya 54 Tahun Otomatis Setelah 54 Tahun Hasrat Rasulullah Tentang Hubungan Biologis Otomatis Menurun Walaupun Satu Tanda Kutip Rasulullah Dibandingkan Dengan Laki Laki Pada Umumnya Rasulullah Pasti Punya Khusus Ya Tapi Itu Sebagai Nalar Logika Kebenaran Kita Rasulullah Poligami Di usia 54 Tahun Lihat Terus Kenapa Rasulullah 9 Sehari 4 Orang Muminin Yang lain 4 Karena Memang Rasulullah Itu Punya Khosois Di dalam Surat Ahzab Niku Nekan Nabi Niku Oleh Isnikah Istri Songo Karena Memang Dari Empat Hikmah Tadi Kemanfaatannya Lebih Banyak Dan Rasulullah Kapasitasnya Mampu Untuk Itu Dulu Ada Seorang Sohabat Namanya Ghailan Dulu 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 Dia Menikah Dengan Sepuluh Wanita Ketika Masuk Islam Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Istri Kuloniku Sepuluh Kata Rasulullah Ambil Empat Yang Menurut Engkau Baik Ceraikan Yang Lain Yang Enam Diceraikan Karena Apa Secara Psikologis Kemampuan Laki-laki Itu Selain Nabi Rasul Itu Hanya Empat Bisa Membahagiakan Bisa Ngendum Kasih Sayang Bisa Ngendum Bandane Ikunek Bapak Lebih Dari Empat Ada Yang Tertulimi Baik Dari Sisi Psikologis Atau Dari Sisi Maliyah Atau Dari Sisi Yang Lain Ini Hikmah Ada Sahabat Yang Lain Namanya Khois Bin Haris Itu Juga Punya Delapan Istri Setelah Masuk Islam Sama Rasulullah Juga Disuruh Menceraikan Berarti Diceraikan Berapa Empat Dan Ini Madhab Yang Kita Yakini Bahwa Kita Menikah Itu Paling Banyak Berapa Empat Pun Dilancing Jadi Jangan Menjadikan Sebab Rasulullah Istrinya Banyak Menjadikan Kita Seperti Orang Yahudi Yang Tidak Mencintai Rasulullah Justru Setelah Tahu Seperti Ini Harapan Kita Semakin Kita Mengetahui Sejarahnya Rasulullah Ini Kita Semakin Mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Sallallahu